Halo guys, apa kabar? Kali ini Royal Christy ID akan memberikan informasi drama Korea terbaru yaitu Heartbeat bergenre comedy romance fantasy yang akan ditayangkan tanggal 26 Juni 2023 di KBS2 sebanyak 16 episode Drama ini menceritakan tentang dunia kegelapan guys cerita romansal simbiosis yang mengancam jiwa di mana vampir setengah manusia yaitu Sun Woo Hyol yang belum menjadi manusia seutuhnya karena perbedaan satu hari dalam 100 tahun dan Joo In Hye seorang wanita berdarah dingin yang tidak memiliki rasa kemanusiaan mereka mulai hidup bersama dan menemukan kehangatan sejati Sun Woo Hyol diperankan oleh Ok Taeyon 2PM Ok Taeyon sebelumnya membintangi drama Korea seperti Blind Secret Royal Inspector and Joy dan Vincenzo Sun Woo Hyol di drama Korea Heartbeat adalah vampir menawan yang tidak bisa menjadi manusia dengan selisih satu hari Sun Woo Hyol menjadi trend center yang memimpin trend dengan memahami hal-hal aneh seperti barang-barang baru saat pertama kali datang ke dunia ini Sun Woo Hyol adalah vampir idiot yang bersih keras ingin menjadi manusia kemudian pergi dan terjebak di dalam gua dan hanya makan mugwort dan bawang putih tapi ada alasan khusus kenapa Sun Woo Hyol sangat ingin menjadi manusia Joo In Hye diperankan oleh Woon Ji An Woon Ji An sebelumnya memintangi drama Korea seperti If You Wish Upon Me Hope or Dope Season 1 dan Season 2 Joo In Hye adalah seorang guru kesehatan paru waktu dan pemilik Wisma Joo In Hye terkenal berdarah dingin dengan citranya yang dirumorkan meskipun pedang menusuknya tidak akan ada setetes darah pun keluar dari tubuhnya karena karakter Joo In Hye yang begitu ulet meskipun keadaannya yang memprihatinkan Sebagai guru kesehatan paru waktu, Joo In Hye juga menjalankan Wisma meskipun kehidupannya yang sulit Kemudian Joo In Hye bertemu dengan Sun Woo Hyol dan terjadilah romansa simbiosis di antara mereka Shin Do Sik diperankan oleh Ba Kang Hyun dan drama Korea Heartbeat ini adalah debut drama pertamanya guys Shin Do Sik adalah seorang pengembang real estate yang canggih dan penuh perhatian Setelah Shin Do Sik lulus kuliah tanpa mengakui perasaannya kepada Joo In Hye yang telah diincarnya sejak kuliah Shin Do Sik bertemu lagi secara kebetulan dan berusaha mendekati Joo In Hye lagi dengan baik Tetapi Shin Do Sik gundah karena seseorang yang bernama Sun Woo Hyol yang tinggal bersama Joo In Hye dan keadaan itu membuat drama ini semakin menarik dengan ketegangan yang mendebarkan dan cinta segitiga yang kenyal guys Na Hye Won diperankan oleh Yoon Soo Hee Yoon Soo Hee sebelumnya memintangi drama Korea seperti Peng The Spice Who Love Me dan Witch Love Na Hye Won adalah sendok emas dengan penampilan cantik yang selalu glamor dan seorang investor real estate Pada saat yang sama Na Hye Won tertarik pada Sun Woo Hyol karena salah memahami Sun Woo Hyol sebagai cinta pertamanya dan pada saat yang sama meragukan identitas asli Sun Woo Hyol Kepala Staff Gu diperankan oleh Ham Tae In Ham Tae In sebelumnya memintangi drama Korea seperti Rebound Reads dan Extraordinary Eterni Woo dan yang terbaru nantinya Ham Tae In akan memintangi drama Korea Moving Kepala Staff Gu adalah seorang mantan perwira pasukan khusus berusia akhir 20an Kepala Staff Gu seorang yang setia di samping Shin Do Sik Bag Dong Soap diperankan oleh Gu Gu Yopil Gu Gu Yopil sebelumnya memintangi drama Korea seperti Call It Love Shadow Detective dan May It Please The Kurt Bag Dong Soap adalah vampir wira swasta yang menjalankan bar makanan ringan di depan sekolah menengah tempat Jo In Hye bekerja paru waktu Bag Dong Soap juga percaya dan mengikuti Sun Woo Hyol seperti saudaranya sendiri Bag Dong Soap adalah seorang vampir yang tidak bisa mencicipi makanan Bag Dong Soap juga kesulitan menjalankan snack bar karena keterampilan makanannya yang buruk Riman Hui diperankan oleh Baek Soo Ho Baek Soo Ho sebelumnya memintangi drama Korea seperti Cafe Minam Dang Color Rush Season 2 Idol The Coupe Dan yang terbaru nantinya Bag Soo Ho akan memintangi drama Korea Sound Candy Riman Hui adalah seorang vampir duniawi Riman Hui adalah seorang vampir yang tidak mengerti kalau vampir yang sama yaitu Sun Woo Hyol ingin menjadi manusia dan memandang Sun Woo Hyol seperti itu dengan ketidaksetujuan Go Gi Sook diperankan oleh Bag Hyun Jo Bag Hyun Jo sebelumnya memintangi drama Korea seperti The Law Cafe Bloody Heart dan Military Prosecutor Doberman Go Gi Sook adalah seorang penduduk lokal yang telah lama menjalankan toko daging di dekat rumah Sun Woo Hyol Karena Go Gi Sook menyadari semua hal yang terjadi di lingkungannya Go Gi Sook selalu curiga dengan kemunculan sosok misterius Sun Woo Hyol dan selalu ingin tahu tentang identitasnya Isang He diperankan oleh Yoon Byung Hee Yoon Byung Hee sebelumnya memintangi drama Korea seperti Deletefully Disseidful Missing The Other Side Season 2 dan Unlock My Boss Isang He adalah vampir kocak di dunia nyata Go Yang Nam diperankan oleh Kim In Kwon Kim In Kwon sebelumnya memintangi drama Korea seperti Kok Do Season of Deity May I Help You dan The Good Detective Season 2 Go Yang Nam adalah vampir kocak di dunia nyata Kim Gwang Ok diperankan oleh Jung Yong Ki Jung Yong Ki sebelumnya memintangi drama Korea seperti Taxi Dry versi Sentuh Wuri The Virgin dan Simera Kim Gwang Ok adalah tetangganya Sun Woo Hyol Rose diperankan oleh Sung Yu Sung Yu sebelumnya memintangi drama Korea The Golden Spoon Guys terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa subscribe untuk info drama terbaru lainnya Sampai jumpa di video selanjutnya Bye bye